Nah ini bahannya ya ada baby giong atau baby ginger ya ini namanya cikyong atau lukyong ya kalau di Hongkong terus aku udah siapkan ini ada cuka ya ada cuka aku pakai cuka biasa cuka biasa ya cuka terus gula putih terus garam ya terus aku menggunakan ini apa plum ya atau wamuy ya ini menambahkan apa itu lebih enak ya kalau gak dikasih ini bisa jadi sekip ya yang pasti gula garam sama cuka ya nah ini bahan-bahannya untuk pembuatan piklet ginger atau cikyong ya atau bisa dibilang kalau kita bahasa indonesianya itu jahe lunak ya oke sekarang aku akan perlihatkan pada kalian tutorialnya sangat gampang banget dan sangat mudah ya nah step pertama ya kalian harus diketahui dulu kalau mupas jahe itu nah ini udah dicuci bersih ya udah dicuci bersih dan udah kering ya dan cara mupasnya itu ini cuma dikerok ya maksudnya cuma diginiin aja nih seperti ini aja nah biar kalau kita iris kayak gini nah dagangnya malah keiris semuanya jadi cuma dikerok-kerok gitu aja seperti ini semuanya ya nah seperti itu biasanya kerokan ini mereka nanti dikumpulin jadi satu gitu kan terus di apa dijemur terus dibuat mandi gitu nah jadi semuanya itu bisa berguna ya nah ini cuma diginiin aja ya gampang banget nah seperti ini semuanya ya dikerjain seperti itu semuanya sampai selesai ini step pertama ya nah oke dikerjakan semuanya itu ya terus cara memilih kilang yang bagus paling bagus itu disini ada ros-rosnya ya disini ada kayak gini-ginian dan nanti caranya motong itu aku akan liatin juga oke sekarang aku akan potong nah terus udah di ini kita cuci ya enggak dicuci dibuat aja kita di apa kita di kulitin kita cuci-cuci nah setelah dicuci bersih ya ini di lap juga biar enggak terlalu basah oke kita potongnya cara memotong jahe itu jangan sembarangan ya kalau mau dibuat seperti big light ginger kita harus seperti ini karena kadang-kadang modalnya seperti ini ya kita motongnya harus bisa jajarin nah seperti ini ini dipotong dulu nah dipotong dulu seperti ini terus kita kita terserah ya mau dipotong separuh juga bisa kalau enggak juga bisa terserah kalian tapi cara memotongnya itu harus miring ya soal tipis-tipisnya atau seleranya itu terserah kalian tapi karena ini aku pengennya yang sedikit crunchy jadi aku motongnya sedikit gede-gede ataupun rada sedikit tebal ya kalian bisa memotong tipis banget juga bisa atau tipis banget juga bisa jadi selera kalian ya soal motong selera ya pastikan cara motongnya jahe harus miring-miring seperti ini nah seperti ini biar terasa kalau di saat makan ya soal potongan terserah kalian nah seperti ini jadi rapi nanti kalau di saat kita menatanya di botolnya itu rapi seperti ini ini aku versinya sedikit tebal-tebal ya ingat sekali lagi soal potong itu terserah kalian mau apa tipis-tipis atau enggaknya nah kalau kayak gini enggak usah di kita mulai seperti ini yang lain kayak gitu kalian bisa buat masak sayur aku juga bisa ini enggak mau ya nah seperti ini jadi bagus-bagus dan hasilnya pastikan kalian motongnya itu yang rapi ya biar nanti semuanya juga rapi karena ini mau kasihkan majikan aku ya buat mereka jadi aku akan potong lebih rapi lagi dan lebih sempurna nah pokoknya dipotong sesuai selera dan sekarang kita rendam dulu pakai garam ya seperti ini caranya nah setelah dipotong ya seperti ini udah aku potong ini nah selus selera kayak gini kita rendam pakai air garam ya kita rendam selama 20 menit aja ataupun setengah jam enggak apa-apa terserah kalian karena nanti kalau kita rendam itu cuma menghilangkan rasa pedasnya atau tengir-tengirnya yang ada di jahe ini ya seperti itu kita rendam oke aku akan rendam selama 20 menit aja tambahkan air kita rendam selama 20 menit ya kita rendam selama 20 menit nah sambil kita rendam jahenya kita siapkan panci ya kita rebus dulu gula sama cukanya aku akan bikin sedikit banyak ya karena nanti aku akan tambahkan yang lain terus cuka direpus sampai meleleh ya ini aku semuain cukanya terus aku akan tambahkan sedikit air aja mungkin setengah gelas ya sedikit air oke tunggu sampai dia benar-benar meleleh semuanya dan mendidih nah kita aduk-aduk sampai gulanya meleleh ya tapi tunggu sampai mendidih ya yang lebih bagus itu sampai mendidih ya nah setelah mendidih kayak gini ya kita matikan tunggu sampai dingin ya kita matikan kita tunggu sampai dingin ya terus kita cuci jahenya nah ini udah direndam selama 20 menit ya kita cuci kita cuci dengan semperna ya nah ini teksturnya udah lemes ya karena udah direndam selama 20 menit itu langsung lemes pakai garam kita cuci yang pasti cuci dengan besi ya nah ini udah lemes gak kaku ya udah lemes jadi kita langsung jangan nunggu sampai kena angin banyak-banyak ya jadi jangan di angin-angin langsung kita lap ataupun kita titiskan bentar seperti itu nah ini teksturnya itu bagus banget aku akan gunain lap ya lap yang bersih yang pasti terus aku akan keringkan sama lap biar lebih sempurna kalian dititisin tunggu bentar gak apa-apa tapi aku akan gunakan seperti ini biar gak terlalu basah banget dan menjadikan jahe ini gak terkena angin banyak ya pastikan seperti itu kita lap-lap sampai dia rada sedikit kering ya seperti ini nah setelah kering seperti ini ya kalian bisa taruh di wadah lain gak apa-apa aku akan gunakan ini lapnya kita siapkan dua ataupun terserah kalian yang pastikan kalian harus memilih yang kaca ya jangan yang plastik karena kalau yang kaca itu bisa tahan lama tapi kalau yang plastik itu cepat rusak nanti tekstur jahe nya aku akan ajarkan seperti ini ya caranya kita tata baik-baik ataupun gak tata gak apa-apa terserah ya tata lebih bagus enggak juga karena ini mau dikasihkan majikan jadi aku akan tata lebih bagus lagi jadi teksturnya nanti itu racin ya pokoknya kita tata dengan baiklah seperti itu nah kita tambahkan apa ini ya plumb ya ataupun apa ini wamu ya kalau disini kalian gak tambahkan juga gak apa-apa karena aku akan ngasih tekstur biar lebih enak gitu lebih terasa aku tambahkan 3 biji terus kita tambahkan lagi jahe nya di atasnya seperti itu nah kita nunggu air cukanya ya ada sedikit hangat-hangat buku ataupun dingin baru kita tuang tuang di gelas kacanya ini seperti ini ya kerjakan sampai selesai nah ini udah jadi dua ya tadi hasilnya seperti ini ada plumbnya di dalamnya terus nanti kita tuang air cukanya di atasnya seperti itu pembuatannya mudah banget tapi memang harus telaten nah ini air cukanya yang tadi udah direbus udah sedikit hangat-hangat buku ya kita masukkan ke dalam ini jadi kalau naruh jahe nya tuh jangan terlalu padet ya dilonggar-longgarin gitu biar semuanya itu merata kena airnya cukak biar tahan lama sama seperti ini terus kita sedikit kayak seperti ngaduk-ngaduk gitu biar airnya itu merata ke semuanya jahe ya sekiranya tuh cuma biar airnya menjalar ke sana kita gerakan dikit aja oke terus kita tutup ya sama seperti ini juga harus pakai sumpit ya airnya kan biar meresap ke bawah-bawah seperti itu cuma digerak-gerakin dikit aja seperti itu terus kita tutup ini tutupnya mana ini kita taruh di kulkas ya seperti itu pembuatannya semoga bermanfaat buat kalian ya ini setel di Hongkong ya dan ini setel Hakka atau orang Hakka tapi ini orang Hongkong kadang-kadang nggak pakai wamuy yang nggak pakai nanti aku akan juga akan cobain nggak pakai ini ya ini yang pakai plum ya hasilnya seperti apa ya nanti hasilnya dan nggak pakai wamuy kayak apa nah ini keduanya potol ini nggak ada wamuy nya ya cuma jahe aja sama cuka sama cuka kita tambahkan jadi nanti jadi nanti perbedaannya juga beda ya rasanya juga beda antara jahe sama cuka aja sama jahe ditaruh plum ataupun wamuy jadi perbedaan sama dan kita nanti lihat seperti apa hasilnya ya dan rasanya seperti apa or sejak coronavirus hasilnya adan pasti terus 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 selamat menikmati